Wah, kopi apa nih Bu? Ini kopi apa nih Bu? Ini kopi Robusto. Oh, Robusto. Wow. Wangi ya Bu ya, kopinya ya. Gak terlalu nyenang. Ini lagi di proses apa nih Bu sekarang? Ini baru proses kejemuran. Berapa lama jemur kayak gini Bu? Tiga hari. Oh, tiga hari dijemur gini terus ya Bu? Nanti prosesnya dilanjutin proses apa? Sangrai. Oh, di sangrai? Baru setelah itu di tumbuk. Oke, ini kita bawa ya Bu ya. Lo dibawa sepak. Ayo guys, kita sangrai kopinya ya. I'm well out here. Proses rusting atau sangrai kopi ini berfungsi untuk mengeluarkan aroma dan juga citra rasa kopi. Tanpa adanya di sangrai, biji kopi ini aromanya akan seperti pada umumnya biji-bijian saja. Proses selanjutnya itu adalah penumbukan kopi. Di sini masih secara tradisional banget guys. Dihaluskan dengan menggunakan lesung besar kayak gini. Dilakukan secara bergantian agar kopinya gak berantakan. Dia berjalan-jalan, tapi terlalu selesai terus terus berhubung. Tidak, kenapa? Kenapa? Kenapa ya Bu? Pengangin ini bentarnya dulu. Kenapa ya Bu? Oh, aduh. Oh, iya merah lagi tangannya. Ya, ini ke selamaan ya. Ya ampun. Istilah medis itu adalah paraspesia, dimana itu ditandai dengan rasa biasanya kebas atau matirasa, disertai dengan adanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Nah, kondisi ini bisa terjadi di bagian tubuh malapun, terutama di bagian tangan dan juga. Kalau emang sakit, dipelan-pelanin geratinnya, dan biasanya salah satu tanda dari kekurangan vitamin B. Nah, yaudah kalau kayak gitu, kita ada vitamin nih, Bu. Buat Ibu ya. Ibu, ini vitamin B-nya ya. Diminum satu hari sekali aja. Ya, makasih, Tuh. Masih agak nyari nggak? Udah agak mendingan. Oke, yaudah kalau gitu, Ibu abis ini istirahat dulu aja ya, Bu. Biar kesemutannya meredah dulu. Ini silahkan diambil, Bu. Nah, Bu, ini kan udah selesai ditumbuk nih. Setelah ini kita bisa ngapain, Bu? Bisa ngopi? Iya. Boleh, Bu. Kita coba. Oh, disaring dulu, baru kita cobain kopinya. Tapi aku pengen Ibu yang buat ya. Waduh, spesial ya Bu untuk kopi kok. Oh, oke. Oke, yuk. Yuk, yaudah, Bu. Wah, guys. Jadi sekarang kita tuh mau cobain kopi yang udah kita tubuh tadi. Betul banget, Nek. Wah, ini kopi yang udah jadi ya. Ini kopi yang tadi di tubuh, sekarang sudah jadi kopi ya. Terima kasih banyak, Bu. Boleh kita cobain ini, Bu? Iya, silahkan. Oke, guys. Kita pengen cobain langsung. Gimana, Nek, rasa enak? Enak. Enak. Sebenarnya ini rasanya emang kopi asli banget sih, guys. Nah, ibu-ibu tau gak nih kalau kopi itu sebenarnya punya manfaatnya, Bu, buat kesehatan. Betul. Asalkan kita minumnya gak berlebihan ya, Bu Uyam. Kalau kita konsumsi kopi dalam jumlah yang cukup, itu dia bisa membantu meningkatkan daya ingat. Terus juga, apalagi itu, Nek. Dia juga kan mengambil antioksiden, Bu. Jadi ini bisa mencegah terjadi kanker. Ya, juga bisa membantu melancarkan pencernaan. Jadi cukup banyak manfaatnya kalau kita tuh konsumsi kopi dalam jumlah yang cukup. Tidak banyak. Menikmati kopi bersama ibu-ibu di sini membuat rasa kopinya semakin nikmat, guys. Walaupun minum kopi itu banyak manfaatnya, tapi gak boleh berlebihan ya. Karena bisa mendatangkan bahaya kesehatan. Ngenanti, Sampai.